Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Sanusi gagal bentuk keharmonian dalam pas PN kata Mahfuz Pengurusi Pakatan Harapan Kedah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur Gagal selepas dua bekas pemimpin pas di Langkawi bertanding sebagai calon bebas Pada pilihan raya negeri ini Menurutnya keharmonian yang diwarwarkan dalam PN sebelum ini sebenarnya tidak berlaku Karena dua bekas pemimpin pas di pulau itu tidak bersetuju Pemilihan calon dari Pati Peribumi Bersatu Malaysia untuk mewakili PN Di Dewan Undangan Negeri Air Hangat dan Kuah Bukan sahaja di Langkawi malah di Kota Sipute pun Ketua Bersatu Jerlun bertanding sebagai calon bebas Setelah tidak puas hati dengan calon di PN Maka jelas sekali bahwa Muhammad Sanusi sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Pas dan PN Gagal memastikan keharmonian dalam gabungan tersebut di negeri sendiri Semua ini menunjukkan pergolakan dalam PN dan kegagalan Muhammad Sanusi dalam membuat Perundingan katanya pada sidang akbar di pusat operasi pilihan raya PH Dun Alor mengkudu dekat sini pada Isnin Beliau berkata demikian ketika mengulas tindakan bekas timbalan yang dipertua Pas Langkawi Mazlan Ahmad bertanding di kerusi Dun Kuah Dan timbalan ketua pemuda Pas Langkawi Safwan Hanif Syafi bertanding di Dun Air Hangat sebagai calon bebas Mengulas lanjut Mahfuz berkata Pas juga berdepan masalah dalam PN setelah Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominique Lau dinamakan sebagai calon di bayan lepas